ini memang yang dibongkar apa itu mas? ini kotorannya kotorannya dari bekas jahit-jahit, dari kain, dari benang cuma bagian situ aja yang dibongkar? terutama si bagian sini kalau pengen lebih bersih lagi dibongkar semua waduh ya lumayan lumayan lama ini bagian sini nggak apa-apa nih saya ambil obeng bagian apa? bagian atas garung ini oh itu juga kotor ya juga bisa kotor bisa benang tadi banyak disini udah dibersih di ayunan benang sebenernya sih lebih enak pakai kompresor sebenarnya kalau ada ada kompresor sih ya atau lebih kencang lebih kencang pakai kuas gini terbakas kurang lah cuma daripada enggak daripada enggak jadi kalau dirumah ya sendiri juga bisa sebenarnya sih ya kan? kalau ada nyompa-nyompa daripada bisa buka tapi nggak bisa nutup saya begitu biasanya bisa buka tapi nggak bisa nutup tapi kalau ibu-ibu sih kayaknya ada ngerif sih kalau ibu-ibu ya kan yang makan ibu-ibu betul kalau suaminya nggak ngerti juga sama aja masang ini aja nih kadang-kadang suka salan bentar saya ambil barangnya kecuali ibu-ibunya orang bengkel bisa jadi baru bisa bongkar-bongkar ini kadang-kadang salan naro jadi kalau salan naro nanti macet mesinnya oh ini gini kan tuh jadi si titik ini harus nge-pair disini nge-pas nih tuh titik yang ini pas disini jangan kurang jangan lewat juga harus mentok disini nggak bisa dia kalau nggak pas nanti macet nih kalau ini pas tuh harus kayak gini itu penting ya pos itunya juga ya semua kalau mau pengen bersih oh kalau pengen lebih ini lagi pakai minyak kawi putih lebih mengkilap maksudnya lebih bening lagi oh buat ininya hilangin kotoran yang nempel-nempel wah nggak ada saya minyak kawi putih ada balsam masih cukup begini tuh kalau untuk pembersihan rutin maksudnya bukan rutin sih ya dibilang sebulan 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 dua kali deh kalau mau mah bersihin begini nih jadi utamanya sih disini nih kalau untuk bagian dalam sini sih 6 bulan sekali bagian dalam dibongkar semua full setahun sekali ini udah mesin dah hampir setahun lebih nih setahun lebih jadi mending dibongkar aja gimana boleh dibongkar aja ya udah bongkar aja kalian diplomasin ya kan boleh lah nah kita bongkar ini disini buka-buka bukain dulu bautnya semua ada berapa baut sih dia 1 2 3 4 ya dibawah ada lagi dibawah lagi i promise mungkin ga giji maaf biasanya selain juki servis mesin 3 lagi bukan? semua Oh semua semua merek kemarin megang musim singer tahun 71 atau 72 gila masih ayuran benangnya juga masih beda sama sekarang kalau sekarang kan masukin benangnya dari kiri ke kanan kalau dia dari kanan ke kiri kebalik ini dari kanan ke kiri? kalau ini dari depan, kalau sekarang udah modern dari depan kebelahan susah kalau sekarang, kalau portable kalau itu bukan portable mesin klasik banyak bautnya ya? banyak bongkarnya juga gak lama mau sisinya nanti biasanya kan lupa baut karet ini lihat kan kotor masih besi dalamnya masih besi dengan kering perlu pelumasan doang wajar lah ya, setahun lebih kan setahun lebih wajar lah pelumasan kan 2018 kan 2018 sekarang 2018 akhir iya udah hampir 2 tahun berarti ya 2 tahun udah mau 2 tahun kuat juga ya mesin ya iya kayaknya aku dulu tuh baru-baru kerja di itu deh SJS deh baru di situ ya kayaknya ngirim besi ini dari 2018 awal eh akhir tapi ya akhir? saya awalnya saya 2015 awal SJS ini ada lagi 2 lagi nah ini lumayan deh kalau bongkarin yang makanya kayaknya harus saya lapis wow mantap ya nah itu ini sampai di dalam situ sampai di dalam situ lihat 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 mantap kotorannya betul iya 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 nah ini udah kelihatan ketahuan kita buka bodi bentar ini kayaknya ada maut lagi disini nggak ada nggak ada ini udah lepas oh ini nih nah itu ini terus atas eh dalam bentar lagi nah ini ini juga banyak juga nih dia usahin ini hmm so baru biar bisa aku buka nah ini ini kita balik kita balik buka ini dulu terima kasih bu ini rumit menurut muka ini betul tapi ntar di video saya masukin nomor teleponnya siap siap jadi ada kalau ada yang mau serviskan lebih lantep hahaha emosi juga ya itu promo emosi juga ya semua mesin jahit berarti ya semua mau bordir mau obras mau overdeck semuanya hmm overdeck itu lah overdeck itu ini buat caos nih bunga jarum kan bawahnya rantai itu mesin ini namanya overdeck ada juga yang manggil kamput ada juga yang manggil mesin itu heavy banyak banget nama-namanya kalau di pabrik ya dunia pabrik jadi kadang-kadang bingung sendiri saya juga di daerah ini di daerah mana-mana beda-beda anggil namanya kalau mesinnya satu itu itu juga sebenarnya saya butuh kamaraman begini nih kalau lagi nyetis waduh udah maju dari channelnya iya kalau sendiri nggak bisa sering kan soalnya sering iya macem-macem lagi mesinnya oh macem-macem dah kalau ini saya bikin jugi kan cuma karena jugi nggak ada aja bener di youtube hehehe entah jarang ada yang pakai atau atau emang enggak ada aja orang yang bikin emm kayaknya enggak ada deh jarang ada yang pakai enggak ada yang bikin enggak ada yang bikin enggak ada yang bikin enggak ada yang bikin enggak yang banyak yang banyak yang bikin jarang begini videonya ya ooooh udah loh mesinnya kayak bikin ya iya ini iya siapa ini penemu mesin jahit enggak tahu deh Mr. Juki iya kayaknya Mr. Juki pikiran aja deh bikin mesin kayak bikin Iya ini yang modern kalau dulu kan masih diengkol pakai tangan dulu ada tuh dulu ibu tuh ada ya itu dulu gitu yang 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 besi ini kan yang besi di tangan itu iya ya di sebelah kanan yang digini-giniin yang sepeda body-body nya ada plastik tapi dalamnya metal semua tinggal dikuas lagi kalau ada kompresor-kompresor lebih mantep terus dipelumasin lebih bersih lagi sama yang nyangkut-nyangkut nih benang harus diambil sih sering aja di sini nih gimana dia lihat ini udah sampai kusut begini udah saking lamanya awal-awal macet nih mesin awal-awal nyangkut ibu pernah dia pernah nyangkut sih emang ini macet waktunya jadinya seret mesinnya jalannya karena udah ke puter-puter terus jadi ya hilang jadi ini macetnya kalah benangnya wah bisa juga ya sambil diputer itunya ya hai 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 nanti ini bersihin deh sih sampai bener-bener bersih enggak ada benang lagi masih ada keluar lagi dan tetap harus pakai pinset juga ya tetap harus karena ruangnya kalau dibakar pernah ini plastik 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 Oh sekitar besi ikut kelelah dia jangan sabar Pak kalau dibakar habis semua mesin-mesin nih Pak iya setidaknya yang nonton yang yang tadinya niat mau bakar nggak jadi nggak jadi kalau saya nggak tahu saya bakar itu pakai koreng gas hehehe 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 ini ini apa namanya debu terus campur minyak berarti jadinya malam gitu jadi kita harus siapin tisu walau nggak ya lap biar bening lagi nempel bener iya kotoran yang ini ya enak kalau gak begitu sama aja kotoran tapi bagian-bagian yang suka nyangkut nyangkut itu cuma disitu aja ya iya ini aja nih ini ini kan soalnya bedah airan penang eh kalau dalam-dalam kecuali bertahun puluhan tahun nggak dipakai macet biasanya nah ini kan sisanya tinggal dibersih-bersihin aja nih pokoknya biar bersih dah benar-benar bersih atas bawah semua bersih sambil dilap juga anggap mesin sendiri semuanya walaupun punya customer iyalah aduh bawahnya nih bawah ini kan atas sekarang bawahnya tuh lihat ini lebih punya kompresor lebih bersih kalau di pabrik dulu kalau misalnya pakai kompresor pasti enak tinggal kerja langsung saya ada vakum vakum apa itu bersih ini vakum beli ya vakum debu kurang ya kalau itu sama kurang nah ini yang rentan retak nih mikirin nih itu emang bahannya? plastik 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 kalau untuk juki oh diganti besi nggak bisa? nggak bisa ini udah bawahan jukinya tapi kalau pecah ada serpatnya? nah itu kalau juki tuh enaknya itu serpatnya ada dan ori enaknya ada dan ori? iya walaupun kita nunggu inden misalkan inden dari juki singapur atau juki jepang tapi ada dan asli walaupun mahal ya kalau juki tuh kalau yang lain sih saya belum ini ya belum beritahu sperpat-sperpat ini aslinya berarti enaknya punya juki? iya kelebihannya disitu kelebihannya disitu sperpatnya gampang asal jangan 15 tahun ke atas ya mesinnya mungkin ya discontinue dia udah nggak bikin lagi sperpatnya kalau yang belum setahun ke bawah masih open 15 tahun atau 20 tahun loh untuk tipe-tipe lain masih sama? masih? misalnya ini kan tipe seri ini nih pakai spare part yang seri apa gitu dia sama nggak? nggak bisa kecuali ini kan 35 series disebutnya ya ini ada 353 paling bawah 355 pertengahan 357 ini 357 ini 357 nih? iya kayaknya 357 paling tinggi dia di kelasnya 35 series disebutnya jadi juga itu ada seri-seri ya ada F-series F-series itu ada tiga juga F-300, F-400, F-600 nah itu spare partnya sama semua ya mau gear-nya mau as-nya mau dinamo-nya F-series sama kalau G353 itu 353 itu 353 series sama semua sama semua G-series sama banyak tipenya juga kalau jubi enaknya kayak gitu jadi walaupun nunggu tapi barangnya asli walaupun mahal gitu barangnya asli langsung presisi jadi kalau asli lah iya ganti itu langsung pas gini yang ini suka pecah tapi bukan di mesin ini sih ini kotoran kan menghalangin putaran dia ini jadi mampet terus orang ibu-ibu gak ngerti dipaksain dipaksain pecah dia retak retak bener sering oke pokoknya dibersihin dah semuanya kalau udah bersihin nanti kasih pelumas baru mantep lagi ini nama channelnya apa nih nanti nih apa nama channelnya iseng-iseng apa aja yang saya iseng-isengin pokoknya saya shoot videonya manfaat berarti ya iya ntar saya kirim linknya iseng-iseng manfaat ada instagram mas ada nah instagram ntar ada dapet main facebook juga facebook ada tinggal copy link aja siap ntar jadi buat yang mau pake jasa masiru buat service tinggal kontak WA-nya siap mudah-mudahan berenpat semua ya iyalah ada gini kalau mbak saya berenpat buat semua kalau gak saling bantu iya gak bisa habis kalau pelit ilmu juga gak bisa habis ya kita hidup juga sementara kalau di channel saya semua yang saya tahu saya bikin nah itu bagus orang bilang gak fokus ah bodo amat orang berbagi orang biasa kan bikin channel makan-makan aja atau apa ya gak apa-apa sih cuma kalau saya campur aduk lah gadu-gadu cukup tuh udah gak perlu masak oke lumayan kan berapa menit tuh lumayan 5 menit dom 5 menit ya bersih-bersih ya untuk eh bongkar apa bersih-bersih kalau bongkar dari bongkar kurang lebih 10 menitan lah tadi ya itu buat yang udah bisa loh buat yang udah bisa kalau yang gak ngerti kayak saya udah kayaknya ini pecah ya keseringannya ini pecah nih keseringannya oh pas narik ya kayak gitu tadi kan ada videonya pas narik disini tuh keseringannya pecah sama suka lecet-lecet hancur disini ah gak ngerti nyongpelnya itu gak pas lah bagaimana lah dan cover itu baru gak ada spare partnya ada ada juga itu semua ada sampai yang kecil-kecil baur kecil semua ada tapi kalau dari mesin jahit mas paling bagus bicara paling bagus ya mungkin kalau saya sih karena di Indonesia nanti paling janome ya ada singer ada juki brother kalau kayaknya janome nyaman sih lumayan nyaman kalau buat saya sih kuat juga janome janome iya janome kalau buat saya ya tapi di portable ya bisa di portable janome kan gak ada mesin industri tapi masyarakat juga jual mesin jahit itu oh jual juga janome ada ada kalau janome saya kurang tahu kalau spare partnya ya kalau service sama aja lah kalau buat saya sama aja kalau spare part kurang tahu maksudnya orinya itu dapetnya dimana saya kurang tahu janome senternya dimana kalau ingat kan tahunya saya di daerah gajah ada ada kota pagi banyak kalau juki di pantai takapuk pusatnya ada kantornya oke terus kalau service daerah mana aja mas kalau service Jabodetabek semua diajar kalau saya sampai Bogor ini ada mesin mau kirim ke Bogor luar biasa ganti gear gearnya pecah luar biasa Bogor saya ya saya samperin tidak ada ini ya pokoknya itu lah elak jadi kalau sama mas Ero ini bisa bisa beli mesin bisa service antara Jabodetabek ya boleh selama nego harganya oke oke betul tol bensin segala makan gitu lah pokoknya lah ya ada lebihnya ini kita lagi ngomong kepadanya aja kawur tapi seringnya sih Jakarta Tangerang Jakarta Tangerang sering karena ini kan deket juga rumah saya di sini Tangerang Tangerang tetep aja Tangerang ke Bogor jauh mas ini kalau ke Bogor iya kecuali lewat ini parung iya cuma biasanya saya lewat terus karena lebih cepat ya bisa ngeput kalau parung jalanan masih suka hancur macet bisa lama-lama di jalan belum suka darah zia begitu lama karena minyak kaya putih gak ada ini lebih bagus seharusnya pakai minyak kaya putih itu pakai buat bersihin laptop tuh seadanya seadanya cuma kurang altu kayaknya totalnya kurang hilang lah ini juga cairan abal-abal saya beli murah jangan pakai thinner ya thinner juga bisa ngilangin lebih tajam dari minyak kaya putih nanti hilang semua nih hilang semua itu malah hilangin tulisannya capek-capek di chat sama juki ini minyak kaya putih cuma ngilangin kotoran gini gini sebenarnya ini bisa hilang minyak kaya putih ini ini gak bisa kurang tajam jadi kalau minyak kaya putih itu pas lah mungkin ukuran kadar kimianya atau gimana gak tau lah buat bersih-bersihin kotoran kalau di orang kan mau dibersihin daki kali mungkin buat ibu-ibu yang mau jahit juga cuci tangan dulu biar bersih terus pakai sarung tangan kalau mau awet bersih di paling bisa segini doang kalau yang gini lumayan lah lumayan lah gak apa-apa lah yang penting terawat soal kan ibu pakai juga saya mikir udah lah daripada makasih gak diservis iya sekalian gitar saya aja saya servis mas ya iya gitar kenapa gitar gitar distrik oh gitar distrik kalau saya di rumah akustik gitar akustik juga juga sama iya kadang-kadang gitar akustik kan suka bengkok tuh terasnya jadi apa ininya tuh buat fretnya itu tuh suka bengkok kadang-kadang itu mesti di press service kita disini gimana maksudnya wah kalau saya dulu sama ada namanya pak Tirto dia ahli ya pak Tirto itu luthier pertama di Indonesia luthier tuh seniman pembuat kitar disebutnya luthier 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 dia pertama di Indonesia dulu gitar-gitar di Indonesia pasti dulu bikin nama dia lah gitu dia luar biasa udah udah sepuh dia tua tapi sekarang ada penerusnya gak ada sayangnya gak ada anaknya atau siapa ada penerusnya dia kalau gak salah pindah ke Malang tapi bukan anak namanya Mangkos Mangkos kayaknya dia nyuri ilmu dia belajar dari pak Tirto terus dia buka apa namanya untuk toko buat gitar di daerah Jawa Timur setahu saya Malang deh kalau gak salah si Mangkos ini gitu terakhir bikin bikinin gitar buat saya gitar listrik disini pak Tirto bikin gitar listrik lucunya itu gitar terakhir yang dia bikin itu ya gitar saya terus gitar akustik yang saya punya itu gitar pertama yang dia bikin bisa begitu ya pertama dan terakhir ya iya pertama dan terakhir kayak judul lagu akustik elektrik gede lagi super jumbo bodinya alatnya juga masih alat lama jadi mungkin barang lama tapi nilai nilai apa sejarahnya yang iya itu dia tuh yang jadi mahal merah ya ada lunturan kain tadi ya kayaknya antara lunturan kain atau lunturan lipstik itu ngelap-ngelap bibir tapi ibu punya minyak kira-kira ya minyak singer minyak minyak singer dulu saya yakin gak ada minyak ya selain minyak singer selain minyak singer ngangkat dulu lagi minyak apa minyak sayur minyak sayur minyak goreng minyak goreng ada itu banyak saya ada sih sedikit masih cukup lah cukup lah cukup lah secukupnya aja sekarang udah bersih sekarang kita perlu lumasin yang dilumasin bagaimana ya nah ini boleh nih disini ini kan ada kayak kapas ya eh bukan kayak sumbu sumbu ini sumbu ini buat nyerap minyak sebenarnya tipe ini ada oke yang jarum biarin dia nanti netes kebawah ayunan benang yang tadi ada benang kusut itu ditetesin gak apa-apa ayunan benang ayunan benang ini ada beberapa beberapa titik juga ini disini ya disini makanya dia akan gerak semua nih ayunan benang tuh terus yang jarum juga di atas sama di tengah sini boleh di bawahnya ini biar langsung dapet kebawahnya kena semua ya oke bagian sini cukup yang bagian gear bagian gear gear cam namanya yang tetesin aja ada gear cam disini biar dia nanti ngaduk sendiri ketika jalan ketika jalan karena dia kan plastik ya kalau minyak kotoran kan nyimpen kotoran dia sebenarnya pakai grease kalau grease kan nyimpen kotoran kalau pakai minyak kotorannya turun luar badannya ya kan minyak tetesin aja di gear-gearnya ini oke sama di sini ini as apa sih utama ya bangkar ayunan benang piang jarum ini boleh ditetesin disininya ini ini kita buka tuh oh tetesin aja nah tutup lagi oke ya tuh biasanya dia suka macet disitu sih sama sepengalaman saya oke karat suka karat ini juga tetesin atas cukup lah karena bagian bawang nah ini ini makanya sini dulu ini ayunan gerigi ayunan gerigi kanan panjang jimbangnya tetesin udah sama itu lari ke bawah ke bawah sini juga ada itu ya ayunan gerigi lagi ini naik turun ya buat naik turun gerigi ini kita tetesin oke ini juga as-as yang geraknya tetesin tetesin biar halus suaranya nanti kan ini gear-gear penting nih gear yang tadi tetesin tapi sambil diputer kalau dia nih biar rata ini udah mau wuis wuis tumpah wah sayang cukup lah lihat iya ini juga ini tombol buat perpindahan naik turun yang dirigi ini tombol adaptornya oke masih berpungnya semua bagus saldan sampai macet ini ada cukup sih gitu aja paling sip ya tinggal dirapin lagi tinggal dipasang lagi udah bersih semua ayo kita pasang mas ya nanti mulai pasang maka nih modi nggak ngerti saya nggak ngerti saya udah lupa udah lupa tadi kita mulai di bodinya dulu deh depan belakang ini barang dulu oke pasang seperti masang ini ini bawahnya apa ini ada maut baut ini udah masang udah bakang-bakang sini belakangan ini belum ini doang terus kita pasang depan kalau depan ini dulu nih apa dulu tuh oke kan kita mulai rata-rata udah udah iya kan iya sesimpel itu ini sesimpel itu udah tinggal dipasang baunya lagi tapi baunya yang ngumpet-ngumpet dulu nanti di kenceng ini di dalam kan jadi jangan langsung yang di luar bodi dulu yang dalam dulu gini-gini yang dalam dulu kanan kiri kanan kiri itu depan belakang depan belakang sama bawah tadi kan ada yang itu jadi pakai ini sama tapi bautnya ya iya kurang lebih sama terus terus ini ini harus ada magnetnya kalau-kalau magnetnya jatuh terus ini obengnya ada magnet ini satu lagi saya ada magnetnya oke karena itu di dalam tutupnya ini kita lagi yang ada di dalam dalam sini ini ini udah ini udah semua oke terus kita mulai pasang tutupnya tutupnya ini ada lubang buat masukin ini ya oke dari bawah dulu ini tuh tuh jadi masuk pas sip tinggal di bawah jadi beda beda dia panjang pendek dia sama panjangnya ini ini buahnya kayak buah ini ya kayu skru 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 karena dia ke bodi mesin bodi mesin dia plastik bukan kebesi kalau ini jangan sering-sering dibongkar abis abis-abis ya iya ini aus plastiknya oke makanya tadi setahun sekali betul setahun sekali paling cepet itu 6 bulan setengah tahun kan 6 bulan sekali itu kalau mesinnya capek ya maksudnya sering sering dipakai pakai kalau jarang ada-kadang ada yang sampai 2 tahun ini buat lubang karet yang gede-gede disini ya oke terus kita kalau ini sih baunya gak beda jauh mungkin hampir sama semua tuh jadi enak enak kalau kita pasang dulu ini sama ini yang 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 itu Oke Dengan bau sudah selesai Kita panggian belakang Di atas bawah ya Oh atas ada dua lagi Tinggal atas 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 Dia tidak lepas Jadi tinggal lepasin Tombol tekanan sepatu Eh sorry maaf Lepas ya Ini dulu Hampir aja Ini Kita pasangin ini Masangnya Harus Ngepasin Ayunanya juga Terus nyari Masukun alem Oh bongkar lagi Ya bongkar lagi Seperti ini terjadi lah Itu dia Tinggal bongkar bawah doang berarti ya Tidak perlu bongkar bodi Tidak perlu Ini buat ambil begini Jadi kita pasang cover Plat dulu berarti Biar Biar Jangan terjadi kayak gitu Oke Pasang Ini Posisinya Biar enak Tidak pas Kita pasang Platnya Biar nanti kalau jatuh Tidak masuk Betul Cukup Baru pasang Lepas Kita ambil ini Sama bulutnya yang kecil Siapin Ini kayaknya perlu Magnet lagi Tuhan dia suka Lari-lari Kecil juga ya Iya Peri ini fungsi Ini sih ngeper sebenarnya sih Atau ngeper Ngeper Ini fungsi nahan ini Nahan tension Tekanan benang Nah Nahan Tuh Gerak tuh Iya Ya kan Pasin aja Nahan dia Nahan dia Terus kita pasang ini Ada funginya juga Ini sama nih Ini buat Tahan Benang Sini dia Oke Yang ketiga Yang ini Pasti ini gak mentep ya Si Ayunan benang ini Kadang-kadang dia mengaruh ke sini Ke body Jadi jangan Jangan mentep Kalau udah pas berarti Udah bagus Udah Oke Siap Lanjut Buat panjang itu buat di Di situ Jadi Ada panjang ada yang pendek Ada empat Di yang buru ini Sip Berarti gak ada yang ketinggalan Gak ada yang ketinggalan Gak ada yang ketinggalan Gak pasang cover Tiang benang Tiang diadung Ini masukin dulu Dari atas Terus masukin di situ Terus masukin lampu Terus ini ada Sensor lubang kancing Lepasin Nah Sampai Lock lagi Lalu kita Mencengin Udah selesai Udah Iya Tinggal Kita rapin lagi Lalu-lalu-lalu-nya Kencengin Pastiin semua Terus kita Pasang benang Dan tes dahi Boleh Buat yang mau Konsep masyarakat gimana nih Ya Cantumin ini aja Boleh juga Cantumin link Youtube saya Bisa Ada Apa itu channelnya Heru Raihan Heru Raihan Terus Kalau mau Contact ke WA Contact ke WA Nanti di bawah Di deskripsi Cantumin aja gak apa-apa Boleh Sip Atau mau disebut Sebut aja juga 0858 9153 8191 Bisa dibantu Bisa dibantu Kalau Sudah Kalau buat Beli Buat service Atau mau beli Perpan Atau beli mesin jahit Bisa 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 Atau Seringnya Servis Seringnya Servis Tapi kalau mau Beli juga Ada Yang second Tapi kalau Yang second Itu mesin industri Mesin pabrik Konveksi Tapi kalau Mesin portable Gini jarang Ada yang second Jujur aja Jarang banget Kalau orang Beli yaudah Kalau konveksi Jerem 1 itu Terutama Banyak Tipikal Ada Juki Ada Berat Gue banyak Kalau lagi Ada stock Akhirnya Itu aja Thank you Terima kasih Terima kasih